Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus Anda ketahui tentang database. Database pada dasarnya adalah suatu kumpulan data yang merupakan rekaman dari transaksi-transaksi Anda. Nah, pada kondisi standar, jika Anda menginstall database pada drive C, maka database berada pada drive C. Nah, ini adalah database Anda. Database program IPOS 4 Anda. Ini adalah isinya. Jika Anda menginstall pada drive D, maka database ini akan berada pada drive D. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah jangan sekali-sekali Anda mengubah nama, merename, mengedit, ataupun menghapus database ini. Karena akan dapat menghilangkan database Anda.